Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah bagus tapi belum saya pasang ya biar tahu cara kerjanya ini loh muter-muter keren ini ya ini kita mau buat ini ya ngecor ini beton ruspin yang sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membahasnya untuk membuat rumah ya rumah pakai sistem Lego beton seperti ini nah sebelumnya juga kita sudah pakai molen yang kita buat sendiri itu itu juga bagus itu tapi ada sedikit sedikit kelemahan yang pertama yaitu manual ya manual yang kedua itu cocoknya untuk kapasitas rodok besar misalnya ngecor yang luas itu jadi sekali oblek selesai biur kasih lagi objek biur itu karena ini ngecornya dikit-dikit ya jadi tidak apa namanya banyak gitu jadi setelah kita ngecor itu harus harus bersih alatnya nah kemarin itu protok repot bersihnya karena didalem ya gitu jadi ini kita beli yang seperti ini nah ini harganya Rp3.600.000 saat saya beli online ya nggak tahu mungkin tokelnya ada yang lebih murah mungkin nah langsung aja kita coba ya airnya satu ember ini kita pakai ember yang besar ya jadi kalau standar ember yang lain itu segini ini kita pakai ember yang besar air satu kemudian semen ya semen semennya juga satu wah ini karena kita mau kualitas bagus nih semennya satu ya ini kita nyalakan saja pasir satu percetanya dua wah ini tampur-tampur ini tampur pasir juga ini namun sampai ada yang bagus sama akan mencuba menempahnya itu tadi kebukyu di awal semen sudah diampur semua yang baik karena sebenarnya kita tidak menunggu sampai keuntui di bawah dua kanan bergerak siapa tidak mereka yang sangat mereka 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 tidak ya ini kita matikan dulu saja karena ini kalau kita langsung masukkan itu kemana-mana kita kita baca dulu ya coba kita turunkan ya pelan-pelan muncerat-muncerat ya karena udah selesai ya matang kita matikan dulu saja sambil ini kita ratakan wos mantep banget ini matang ini matang banget wos kualitas K300 nah ini juga masih ada jenang sum-sum nah ini kalau daripada ngaduk-ngaduk pakai cangkul itu pakai sekop itu enak pakai ini gulik 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 tinggal nunggu termasuk ini ya pasangan ya pasangan buat semen batai itu nah daripada ngaduk-ngaduk pakai ini tinggal gulik gulik ditungguin matang enak kecil ya mesinnya kecil bisa kita angkat sendiri ya karena bobot-ngaduknya hanya 50 Kilo saks-saks semen serta semen-sakseng 50 Kilo kita gue sendiri mau ke lantai dua naik tangga tinggal dipangklub di gengong Sampai tujuan dengan selamat Susah-susah Oke itu dia video kita kali ini Review Mencoba Firman Contret Mixer Molen Bentan Mengaduk Semen Ini sudah kita coba Kapasitas 60 liter 60 kilo Oke gitu ya, gak ada masalah Listriknya 300 Watt Ya sudah kita tes juga listriknya 300 Watt, 275 sampai 300 Watt Ini yang kita cetak ini Ukuran 30 x 135 Ini sekitar volumenya sudah kita Imbang juga, ini 50 kilo Jadi ini oke 50 kilo Maksimum sekitar 60, speknya juga Maksimum sekitar 60, karena ini walaupun 120 kapasitasnya ini Tapi ini yang bisa diisi setengahnya 60 kilo Ya itu saja video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.